Kisah para pendekar Pulau Es, Jilib 36. Kemudian terdengar Kam Hang menarik napas panjang, disusul suara ketawanya yang lembut. Air, Saudara Sim, sungguh pernyataanmu tadi seperti serangan mendadak yang membuat kami terkejut dan bungkam. Betapapun juga, kami merasa berterima kasih sekali, bangga dan girang bahwa engkau mempunyai niat yang demikian mulia terhadap diri putri kami yang bodoh. Karena pinanganmu ini datangnya terlalu tiba-tiba, dan untuk mengambil keputusan kami perlu mengadakan perundingan dalam keluarga lebih dulu, maka harap engkau suka bersabar menanti. Tunggulah sampai kami selesai mengurus penguburan jenazah-jenazah ini, baru kami akan memberi keputusan dan jawaban. Sim Hang Bu cepat bangkit dan menjurah dengan hormat. Maaf, harap jiwi maafkan karena memang aku telah tergesa-gesa dan lancang sekali. Baik, tentu saja aku harus ketahu diri, lupa bahwa sekarang bukan saatnya yang baik. Saya akan menanti dengan sabar, Kam Tai Hiap. Akan tetapi, kalian tinggal saja di sini, kata Bu Cisian. Benar, tinggallah di sini selama beberapa hari, sambung suaminya. Hang Bu tidak menolak dan ayah bersama putranya ini tinggal di rumah gedung tua itu, bahkan membantu pihak cuan rumah ketika mengurus penguburan enam buah peti jenazah. Pekerjaan ini dibantu pula oleh para penduduk yang berdekatan. Selama itu, biarpun sering kali jumpa, Bieng dan Sim Ho tidak pernah bicara. Bieng biasanya lincah jenaka dan gembira, juga pandai bicara. Akan tetapi karena para orang tua membicarakan perjodohannya dengan pemuda ini, ia menjadi malu dan tidak berani mendahului menegur pemuda itu. Sebaliknya, Sim Ho memang seorang pemuda yang pendiam dan canggung kalau berhadapan dengan wanita, maka mereka hanya saling bertukar pandang saja sekilas tanpa saling menegur kecuali mengangguk tanda hormat. Kam Hang selalu membicarakan perkara perjodohan itu dengan istrinya. Sebetulnya mereka merasa suka melihat putra Hang Bu itu. Mereka mengenal ayah pemuda itu sebagai seorang pendekar perkasa, juga ibunya adalah keturunan keluarga Chu yang sakti. Sim Ho adalah keturunan orang-orang gagah. Pemuda itu pun cukup tampan dan bersikap baik, pantas kalau menjadi suami Bieng. Akan tetapi, mereka harus berhati-hati agar jangan sampai salah memilih calon suami putri tunggal mereka. Oleh karena itu, setelah upacara penguburan para jenazah itu selesai, suami istri ini lalu mengadakan perundingan dan memanggil putri mereka. Keluarga ini selalu bersikap bebas dan dalam hal ini pun mereka akan bersikap terbuka kepada putri mereka. Eng Ji, kata ibunya yang bertugas menyampaikan urusan itu kepada putri mereka, Seperti telah kau dengar sendiri, keluarga Sim datang meminangmu. Engkau telah melihat sendiri pemuda itu dan kami dapat menerangkan bahwa keluarga Sim adalah keluarga gagah perkasa dan ayah pemuda itu sejak dahulu telah menjadi sahabat baik kami. Betapapun juga, ayah ibumu ingin mengetahui isi hatimu karena engkaulah yang akan menjalani dan urusan pernikahan adalah urusan yang menyangkut diri selamanya. Nah, bagaimana pendapatmu, Eng Ji, setujukah engkau kalau menjadi calon istri Sim Wang? Biarpun pada waktu itu belum dikenal orang tentang kebebasan memilih jodoh sendiri, dan hampir setiap perjodohan yang terjadi selalu terjadi atas pilihan orang tua masing-masing Bahkan jarang ada pemuda atau pemudi yang dapat mengenal lebih dahulu siapa calon jodohnya dan tahu-tahu saling berjumpa di waktu upacara pernikahan, namun keluarga Kam memang menganut sikap bebas dalam kehidupan keluarga mereka. Bagaimanapun juga, tentu saja pengaruh tradisi yang sudah mengakar dan menjadi kebiasaan dan kesopanan umum itu tidak dapat terlepas begitu saja, maka Kam Hang dan Cixian juga terpengaruh dan mereka lebih condong untuk menilai dan memilih calon jodoh putri mereka, walaupun mereka kini menyerahkannya kepada penilaian Bieng sendiri. Di lain pihak, juga Bieng sebagai seorang darah muda yang hidup di zaman itu, tidak terlepas dari rasa kikuk dan malu untuk membicarakan urusan perjodohannya. Pada zaman itu, hubungan antara pria dan wanita merupakan suatu hal yang dianggap rahasia dan amat memalukan kalau dilihat atau didengar orang lain, sedangkan urusan pernikahan adalah urusan hubungan antara pria dan wanita. Maka tiap orang, terutama gadisnya, tentu akan merasa malu sekali kalau diajak berunding tentang pernikahannya. Bieng yang baru berusia 15 tahun itu sebetulnya belum pernah berpikir tentang perjodohan, maka ketika tempoh hari mendengar pinangan yang diajukan tamunya, ia tidak kuat mendengar terus saking malunya, dan ia melarikan diri bersembunyi ke dalam kamarnya. Kini, mendengar pertanyaan ibunya, ia pun menunduk dan mukanya berubah merah sekali. Ia menjadi bingung karena sama sekali belum pernah membayangkan bahwa ia akan dilamar orang, akan menjadi istri orang. Harus diakuinya bahwa pemuda yang akan dijodohkan dengannya itu cukup ganteng dan gagah, akan tetapi ia tidak tahu apakah ia akan suka menjadi istri pemuda itu. Kini, ia merasa bingung harus berkata apa. Untuk menolak begitu saja tentu dia tidak sampai hati kepada orang tuanya, karena bukankah urusan jodoh adalah urusan orang tua dan anak yang berbakti tinggal mentaatinya saja? Demikianlah anggapan umum para muda pada zaman itu. Menyimpang dari anggapan ini akan dianggap hal yang amat tidak patut sekali. Maka, seperti sikap seorang gadis sopan yang diharapkan semua orang pada zaman itu, ia pun menunduk ketika menjawab lirih. Aku, aku tidak tahu, ibu, hal ini, terserah kepada ayah dan ibu saja. Setelah berkata demikian, Bieng lalu pergi meninggalkan orang tuanya, keluar dari rumah melalui pintu belakang dan memasuki kebon belakang yang luas. Hatinya bingung dan perasaannya masih terguncang akibat pertanyaan ibunya tadi. Selama ini belum pernah ia berpikir tentang perjodohan, maka datangnya pertanyaan itu sungguh merupakan hal yang mengejutkan dan membingungkan hatinya. Ahaha, ia masih terlalu muda untuk dapat mengambil keputusan tentang perjodohannya sendiri, kata Cisian kepada suaminya. Suaminya mengangguk. Akan tetapi kita sudah menanyakan pendapatnya sehingga kelak ia tak akan dapat menuduh kita melakukan pemaksaan dalam hal perjodohannya. Dan sebagai seorang anak yang amat baik ia telah menyerahkan urusan itu kepada kita untuk mengambil keputusan. Apakah ini berarti bahwa engkau akan menerima begitu saja pinangan? Simhangbu istrinya bertanya. Suaminya menarik napas panjang dan menggeleng kepala. Memang, dilihat begitu saja tiada alasan apapun bagi kita untuk tidak menerima pinangan hangbu. Dia seorang gagah perkasa yang sudah kita kenal benar wataknya, dan istrinya pun keturunan keluarga cuy yang perkasa. Pemuda itu sendiri kelihatan tidak ada cacatnya dan cukup gagah. Betapapun juga, kita harus berhati-hati sekali memilihkan jodoh anak kita. Aku pun tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, maka aku mengajakmu berunding dan kita pun tadi sudah menanyakan pendapat Teng Ji sendiri. Suami istri itu termenung, masih diliputi kebimbangan meski mereka berdua memang telah condong sebelumnya untuk menerima pinangan itu dengan girang karena merasa bahwa putri mereka telah mendapatkan jodoh yang cocok. Pada zaman itu memang belum ada apa yang dinamakan pergaulan bebas antara para gadis dan pemuda seperti sekarang. Gadis yang sudah mulai dewasa dikurung oleh orang tuanya, dijadikan semacam benda berharga yang menanti penawaran yang tentu saja diharapkan mendapat penawaran tertinggi. Pingitan para gadis itu oleh orang tua mereka dianggap sebagai hal yang amat baik, bahkan akan mengangkat derajat dan harga diri gadis mereka dalam pandangan para calon besan. Keadaan yang sudah menjadi tradisi ini, yang pada zamannya masing-masing berlaku pula di seluruh bagian dunia agaknya, tidak memungkinkan adanya perjodohan atas pilihan hati sendiri. Pernikahan terjadi atas pilihan dan kehendak orang tua yang tentu saja dengan care masing-masing, dengan perhitungan dan pertimbangan masing-masing, bertindak dengan tujuan membahagiakan anak sendiri. Pada zaman dulu dan mungkin masih ada pula terjadi di zaman sekarang, orang-orang tua lebih menilai keadaan si calon mantu dari keadaan keluarganya, keturunannya, kedudukannya, kekayaannya dan sebagainya. Ini penilaian orang tua si gadis. Adapun orang tua si pemuda akan menilai seorang gadis calon mantu dari keadaan keluarga, keturunannya, kecantikannya, dan kepandayanya atau juga sikapnya. Mereka itu, orang-orang tua yang memang tak mengerti itu, tak tahu bahwa perjodohan adalah urusan hati, urusan cinta. Bersatunya dua orang manusia pria dan wanita untuk hidup bersama, mementuk rumah tangga dan keluarga, hanya dapat berhasil apabila terdapat cinta di dalam hati masing-masing. Tanpa adanya cinta kasih, segala macam sarana lahiriah seperti kedudukan, harta benda, kepandayan dan sebagainya itu tidak mungkin dapat mengokohkan hubungan antara dua orang manusia yang berjumpa setelah keduanya dewasa dan hidup bersama selamanya. Bukan kebahagiaan yang nantinya diperoleh, bahkan sebaliknya, mereka akan tersiksa selamanya. Berkumpul terus meniksa hati, bercerai tidak mungkin seperti keadaan di zaman itu. Sebaliknya, kasih sayang akan mengalahkan segala rintangan. Harus diakui bahwa memang ada pertumbuhan cinta kasih setelah keduanya bertemu dalam upacara pernikahan. Namun, kebanyakan tidaklah demikian. Kebanyakan hanya memaksa dirinya sendiri sesuai dengan tradisi yang sudah menjadi peraturan, kesusilaan dan kesopanan di zaman itu. Mereka, terutama yang wanita, hanya mampu menangis dan menerima nasib, lalu memaksa diri melayani suaminya sebaik mungkin agar disebut sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik. Pada zaman itu nama baik merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan. Untuk mengejar nama baik ini, orang rela mengorbankan apa saja, kalau perlu berkorban nyawa sekalipun. Betapa banyaknya wanita di zaman itu, bahkan mungkin juga masih ada di zaman sekarang, yang hidup tersiksa batinnya dan menderita sengsara, sebagai seorang istri yang sebenarnya tidak mencinta suaminya, namun memaksa diri mempertahankan nasibnya itu sampai selama hidupnya, hanya karena ingin menjaga nama baiknya. Lebih baik hidup menderita selamanya namun mendapat nama baik sebagai seorang istri yang setia, yang baik dan sebagainya daripada bebas penderitaan batin namun menjadi bahan cembohan dan celaan umum. Demikianlah pegangan batin mereka. Perjodohan adalah urusan hati dan dasarnya hanya satu, ialah cinta kasih. Hanya cinta kasih sajalah yang kekal. Cinta bukanlah nafsu. Nafsu hanya sementara saja dan mudah untur. Boleh saja untuk menentukan jodoh orang memperhitungkan keadaan lahiriah, misalnya keadaan pekerjaan dan keuangan sebagai sarana hidup berumah tangga, namun sesungguhnya bukan itu yang menentukan. Uang, kedudukan, dan segala keadaan lahiriah dapat berubah sewaktu-waktu. Pangkat dapat dicopot, uang dapat habis. Akan tetapi cinta kasih akan dapat mengatasi segala macam gelombang hidup dan akan dapat bertahan dalam keadaan bagaimanapun juga. Tetapi, kenapa kita masih saja tidak mau membuka mati melihat kenyataan ini? Mengapa kita sampai sekarang masih meributkan urusan perjodohan dan menilai orang dari keadaan lahiriah seperti keturunan, kekayaan, kedudukan, agama, suku, bangsa, dan sebagainya? Setelah suami istri itu termenung beberapa lamanya, akhirnya Cisian memperoleh suatu hasil pemikiran yang dianggapnya baik sekali. Memang kita harus berhati-hati, dan kurasa ada jalan yang amat baik. Kita berdua memang sudah merasa cocok, kalau anak kita menjadi mantu simhangbu. Bagaimana kalau kita menerima pinangan mereka, tetapi menangguhkan pernikahannya sampai 1-2 tahun lagi? Pertama, mengingat bieng sekarang baru berusia 15 tahun dan kedua, penangguhan ini dapat kita pergunakan sebagai waktu untuk melakukan penyelidikan. Kita amati bagaimana tingkah laku calon mantu itu agar hati kita menjadi lega dan puas. Kam Hang menjawab hati-hati, usulmu itu memang baik sekali, akan tetapi kurasa sangat tidak mudah untuk dilaksanakan. Engkau tahu, keluarga itu tinggal jauh sekali di pegunungan Himalaya. Dalam jarak sejauh itu, bagaimana mungkin kita akan dapat mengamati kelakuan calon mantu kita? Tidak, kita harus mencari jalan lain yang lebih baik. Jalan lain bagaimana? Aku mempunyai pikiran yang kukira baik sekali. Ingat, ilmu yang kita warisi, yaitu ilmu pedang Kim Xiao Kiam Sud, merupakan lawan paling seimbang dan juga pasangan yang amat baik dari ilmu pedang warisan mereka, yaitu Khoai Leong Kiam Sud. Kurasa Sim Ho telah mewarisi ilmu pedang Khoai Leong Kiam Sud, sedangkan anak kita pun sudah mewarisi ilmu pedang Kim Xiao Kiam Sud kita, walaupun belum sempurna benar dan tinggal memperdalam dengan latihan saja. Untuk dapat menilai keadaan Sim Ho, satu-satunya jalan adalah kalau dia tinggal bersama kita di sini. Eh ha ha, bagaimana mungkin? Tidak pantas kalau dia tinggal dulu di sini sebelum menjadi suami di Eng. Bukan begitu maksudku. Biarlah perjodohan itu kita ikat, akan tetapi masa pertunangan itu kita manfaatkan, baik juga sebagai syarat pernikahan. Biar Eng Ji mereka didik dan diajari Khoai Leong Kiam Sud, sedangkan Sim Ho kita didik dan kita ajari Kim Xiao Kiam Sud. Dengan demikian, kita mendapat dua keuntungan. Pertama, dengan menjadi murid kita beberapa tahun lamanya, tentu saja kita akan dapat mengenal wataknya yang sebenarnya dan kita dapat menilai apakah dia memang pantas menjadi jodoh anak kita. Dan kedua, dengan penukaran ilmu itu, tentu anak kita akan menguasai dua ilmu itu dan menggabungnya sehingga ia akan menjadi seorang yang amat tangguh, lebih tangguh daripada kita. Bagaimana? Mu Chi Sian termenung. Usul suaminya itu sungguh baik sekali, akan tetapi kalau ia membayangkan harus berpisah dari putrinya selama beberapa tahun, hatinya merasa sedih. Agaknya Kam Hang dapat mengetahui isi hati istrinya. Dia memegang lengan istrinya dengan mesra lalu berkata, suaranya halus dan penuh kasih sayang. Istriku, engkau tahu bahwa demi cinta kita kadang-kadang harus berani berkorban. Aku sendiri pun tentu saja merasa berat harus berpisah dari putri kita yang kita cinta. Akan tetapi, ingatlah bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Sekali waktu, pasti kita akan berpisah dari orang-orang yang kita cinta, termasuk di engkau. Akan tetapi, biarpun kita merasa tidak senang kalau harus berpisah dari anak kita, kita harus ingat bahwa perpisahan sementara ini adalah demi kebaikan anak yang kita cinta. Maka, demi anak kita, perasaan kita sendiri haruslah dikesampingkan. Setujukah engkau? Mucisian menghela nafas panjang. Tentu saja, demi kebaikan Bieng sendiri, mau tidak mau ia harus menyetujui usul suaminya ini. Bagaimanapun juga, amat baik kalau Bieng memperdalam ilmunya dengan menguasai Kuai Leong Kiam Sud. Ilmu yang amat tinggi dan penting untuk kehidupan putrinya. Bukankah ia dan suaminya sendiri, walaupun sudah memiliki kepandayan tinggi, tidak luput daripada bencana pada saat Hek Imoeng dan kawan-kawannya muncul. Dan Bieng pernah hendak dijodohkan oleh iblis itu dengan muridnya. Biar kemudian ternyata bahwa murid iblis itu adalah cucu pendekar super sakti, namun sebagai murid iblis itu tentu saja ia tidak setuju kalau menjadi suami Bieng. Putra Sim Hang Bu jauh lebih baik dibandingkan dengan murid iblis itu. Maka ia pun mengangguk setuju. Tiba-tiba suami istri ini terkejut mendengar suara angin dan lengkingan-lengkingan nyaring diseling suara mengaum dan berdesing. Lengkingan itu adalah suara senjata suling anak mereka, dan hal itu berarti bahwa Bieng sedang berkelahi memergunakan sulingnya. Seperti disengat binatang berbisa karena teringat akan malapetaka yang baru saja menimpa keluarga mereka dengan kemunculan datuk-datuk sesat, suami istri perkasa ini sudah meloncat dan seperti berlomba saja mereka lari menuju ke arah datangnya suara itu, ialah dari kebun belakang. Dapat dibayangkan betapa kaget dan marah hati Bu Chi Sian melihat bahwa puterinya itu sedang bertanding mati-matian melawan Sim Ho, pemuda yang direncanakan akan menjadi mantunya itu. Tentu saja ia marah dan hendak meloncat dan membentak, akan tetapi lengannya dipegang Kam Hong dan ketika istri itu menoleh kepada suaminya, ia melihat suaminya memberi tanda agar ia diam saja. Agaknya mereka sedang berlatih, bisik Kam Hong. Chi Sian memandang dengan matel, terbelalak khawatir. Ia sama sekali tidak melihat mereka sedang berlatih, tetapi karena perkelahian yang nampak sungguh-sungguh itu agaknya dikuasai oleh Bieng yang lebih banyak menyerang dan mendesak dengan sulingnya dibandingkan dengan Sim Ho yang lebih banyak mengelap atau menangkis dengan pedangnya, maka ia pundam saja. Apakah yang telah terjadi antara Sim Ho dan Bieng? Seperti kita ketahui, ketika ia diajak bicara tentang perjodohan oleh ayah ibunya, Bieng menyerahkan urusan itu kepada orang tuanya dan karena merasa risih, canggung dan malu, ia pun meninggalkan orang tuanya dan memasuki kebon belakang rumahnya. Kebun ini luas, terdapat banyak pohon buah, sayur dan bunga-bunga yang dirawatnya sendiri dibantu oleh para pelayan yang kini telah tewas semua. Melihat kebunnya, Bieng teringat kepada para pembantu yang juga merupakan murid-murid ayahnya dan hatinya bersedih. Apalagi teringat akan pembicaraan ayah ibunya tadi, hatinya menjadi semakin sedih. Ia belum mengenal Sim Ho dan ia tidak tahu apakah ia suka atau tidak menjadi istri pemuda itu. Ia lebih suka kepada Cheng Leong, walaupun bukan suka sebagai istrinya. Masih terlalu jauh memikirkan hal itu. Ia suka kepada Cheng Leong yang dianggapnya amat baik kepadanya, juga seorang pemuda gagah perkasa dan berkepandaian tinggi, cucu pendekar super sakti pula. Tentang Sim Ho, ia tidak tahu sama sekali. Pernah ayah dan ibunya bercerita tentang Sim Hang Bu, yang menurut cerita ayahnya merupakan seorang pendekar gagah perkasa yang kepandainya setingkat dengan ayahnya. Bahkan menurut ibunya, pernah terjadi pertandingan antara ayahnya dan Sim Hang Bu dan ayahnya hanya menang tipis saja. Menurut orang tuanya, keluarga Sim mempunyai ilmu pedang Kuai Leong Kiam Sud yang masih sesumber dengan Kim Xiao Kiam Sud. Hal ini membuat hatinya penasaran. Kalau begitu, keluarga Sim adalah musuh, atau setidaknya juga saingan. Mengapa sekarang ia akan dijodohkan dengan puteranya? Pikiran ini membuat hati darah remaja itu menjadi bimbang dan penasaran. Keputusan orang tuanya untuk menjodohkannya dengan putera keluarga Sim apakah tidak akan diartikan orang bahwa keluarga Kam merasa takut terhadap keluarga Sim sehingga ingin mengakhiri persaingan itu dengan perjodohan? Api penasaran dan kemarahan yang mulai bernyala ini menjadi berkobar ketika tiba-tiba ia melihat seorang pemuda berjalan-jalan di dalam tamannya itu. Pemuda itu adalah Sim Hou. Karena ia sedang merasa penasaran dan marah, timbul tidak senangnya melihat pemuda itu dan di dalam pandangan matu yang dipengaruhi perasaan tidak senang itu. Sim Hou kelihatan angkuh dan congkak. Hatinya menjadi semakin panas. Pemuda yang selalu membawa pedang di pinggang itu kelihatan seperti memamerkan pedangnya. Ketika Sim Hou melihat Bieng, mukanya berubah merah, akan tetapi dia melangkah maju dan menjura dengan sikap hormat. Selamat pagi, nonakam. Maafkan, karena mengganggu, aku telah berjalan-jalan di dalam kebunmu yang indah ini tanpa izin. Hem, ternyata pemuda pendiam ini pandai juga bicara, pikir Bieng, akan tetapi perasaan marah dan penasaran membuat ia beranggapan bahwa sikap pendiamnya tempo hari itu tentu hanya palsu saja untuk menarik perhatian. Pedang di pinggangmu itu tentulah kuai lyong kokiam, bukan tanya Bieng tanpa mempedulikan salam dan ucapan orang. Sim Hou menunduk. Ia memandang pedangnya, merabahnya sambil menahan senyum dan menggelengkan kepala. Bukan, nona. Kuai lyong kokiam adalah senjata pusaka milik ayahku, pedangku ini biasa saja. Akan tetapi engkau tentu telah mewarisi semua kepandayan ayahmu dan sudah pandai pula memainkan ilmu pedang kuai lyong kiam sud. Memang aku pernah mempelajari ilmu silat ayah dan ibu, akan tetapi tidak berani aku mengatakan pandai, jawab Sim Hou sederhana. Akan tetapi karena Bieng sedang marah, kesederhanaan jawaban itu dianggap sebagai kepura-puraan yang menyembunyikan kesombongan. Kuai lyong kiam sud adalah ilmu pedang yang tiada bandingannya di dunia ini, bukan? Aku tidak beranggapan begitu, nona. Tak perlu berpura-pura. Keluarga Sim sangat membanggakan ilmu pedang itu dan aku ingin sekali merasakan sendiri sampai bagaimana kehebatannya. Berkata demikian Bieng mencabut senjatanya yang berbentuk sebatang suling emas kecil, panjangnya tidak sampai dua kaki, besarnya hanya seibu jari dan berlubang-lubang seperti sebatang suling biasa. Sim Hou membelalakan matanya. Ah, nona kam, mana aku berani katanya bingung. Tidak usah berpura-pura. Orang tua kita pernah saling bertanding, kini apa salahnya jika kita melanjutkan dan menguji kehebatan ilmu masing-masing? Ingin ku lihat apakah kuai lyong kiam sud sehebat kim siau kiam sud kami? Kabutlah pedangmu. Aku, aku tidak berani, nona. Ayah akan marah. Pengecut. Kau bukan anak kecil dan mau atau tidak, aku tetap akan menyerangmu. Wu-u-u-ut, sing. Suling itu meluncur dan mengeluarkan suara berdesing saat menyambar di atas kepala Sim Hou yang cepat mengelap tadi. Pemuda yang pada dasarnya pendiam ini pun memiliki keberanian besar dan hatinya keras. Dimaki pengecut, mukanya berubah pucat dan dia tidak mau bicara lagi. Ketika suling yang ternyata amat hebat itu berkelebat mendesaknya, pemuda ini pun terpaksa mencabut pedangnya menangkis. Bi-eng makin penasaran sebab jurus-jurus serangannya dapat dilakan atau ditangkis lawan, maka ia melanjutkan serangannya semakin dasyat. Sim Hou terus melindungi diri dan hanya membalas dengan serangan kalau dia betul-betul terdesak. Serangan balasan itu hanya untuk menahan hujan serangan lawan. Maka kini terdengarlah suara suling yang melengking-lengking dan suara pedang di tangan Sim Hou yang mengeluarkan suara mengaum seperti suara singa marah. Kam Hang dan Chi Sian melihat pertandingan yang amat menarik itu dan diam-diam. Kam Hang melihat kenyataan bahwa sesungguhnya tingkat kepandayan pemuda itu masih menang dibandingkan di Eng. Bukan karena ilmu silatnya lebih tinggi, akan tetapi jelas bahwa pemuda itu menang matang dalam latihan, juga memiliki tenaga yang lebih kuat. Hati pendekar ini merasa puas, juga girang melihat kenyataan betapa pemuda itu bertanding dengan hati-hati dan selalu mengalah. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda itu mempunyai kelembutan hati, dan juga kegagahan yang membuat dia berpantang mengalahkan seorang darah remaja dalam suatu perkelahian latihan. Dia sama sekali tidak pernah menduga bahwa puterinya sama sekali bukan berlatih, melainkan dengan sungguh hati menyerang pemuda itu untuk mengalahkannya. Tiba-tiba berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu di dekat dua orang yang bertanding itu muncul Sing Hang Bu. Tahan! Hong Ji, apakah hengka sudah gila? Berani engkau kurang ajar terhadap nona rumah bentak Sing Hang Bu dengan marah, mukanya merah dan matanya melotot memandang putranya. Sing Hong cepat meloncat mundur dan dengan gerakan kilat, tahu-tahu pedangnya sudah berada kembali di dalam sarung pedang dan dia pun menunduk. Aku tidak berani, ayah, katanya lirih. Jawaban ini cukup melegakan hati ayahnya dan Hang Bu kini menoleh kepada darah itu. Tadi dia melihat betapa putranya mengalah dan betapa darah itu menyerang dengan sungguh hati, maka timbulah kekhawatirannya dan mengira bahwa tentu putranya melakukan suatu kesalahan maka darah itu menjadi marah. Kam Hang dan istrinya juga sudah meloncat keluar dari tempat mereka menonton. Cisian segera mendekati putranya dan menegur, Bieng, apa yang terjadi? Kenapa kau menyerang si Meng Wang? Wajah darah itu menjadi merah. Dasar ia masih remaja dan berdarah panas, ia tidak merasa betapa pemuda itu tadi banyak mengalah dan ia mengira bahwa sulinya dapat mengungguli pedang lawan dan sehingga biarpun ia belum dapat mengalahkan Sim Ho, setidaknya ia dapat mendesaknya dan ini berarti bahwa Kim Xiao Kiam Sud lebih lihai daripada Kuai Leong Kiam Sud. Akan tetapi kini ia ditegur ibunya. Tentu saja ia tidak berani mengaku bahwa ia sengaja menantang pemuda itu, bahkan memaksa pemuda itu mengadu ilmu pedang. Dan ia merasa takut kepada ayahnya yang tentu akan marah kalau tahu akan tantangannya. Maka kini ia menjawab, Ibu, kami hanya berlatih. Dia, dia mengajakku berlatih maka kulayani. Hong Ji, benarkah kalian tadi sedang berlatih? Sim Hang Bu tidak dapat menahan hatinya untuk bertanya dengan penuh harapan karena dia akan merasa lega kalau dua orang muda itu tadi hanya berlatih, bukan berkelahi sungguh-sungguh yang tentu akan membuat keadaan menjadi tidak enak sekali. Dia datang untuk melamar gadis itu sebagai calon istri Sim Ho, maka akan repotlah hatinya kalau mereka berdua itu tadi berkelahi sungguh-sungguh. Sim Ho melirik ke arah Bieng yang tengah memandang kepadanya dengan senyum mengejek. Dia mengangguk. Benar, ayah, kami hanya berlatih, dan nona Kam telah memberi banyak pelajaran kepadaku. Mendengar ucapan ini, Bieng merasa bangga dan girang sehingga kedua pipinya merah berseri, matanya bersinar dan hidungnya kembang kempis. Ayahnya melihat hal ini dan dia pun tertawa. Pendekar Kam Hang tertawa bergelap menghampiri putrinya. Anak bodoh! Kau kira engkau unggul dalam latihan tadi, ya? Hayo lekas mengucapkan terima kasih kepada kakakmu Sim Ho karena ia telah banyak mengalah dan memberi pelajaran kepadamu. Lengyaplah seri wajah darah itu, alisnya berkerut. Kegembiraannya lenyap dan berbalik ia menjadi marah. Benarkah pemuda itu tadi mengalah? Jika begitu, dia mempermainkan aku dan diam-diam mencertawakan aku, pikirnya jengkel dan ketika dia melirik, sinar matanya panas mengejutkan Sim Ho. Loh Ciam Pual, nona Kam tadi benar-benar hebat ilmu sulingnya, saya sungguh merasa kewalahan. Kam Hang saling pandang dengan Sim Hang Bu dan keduanya tertawa, sama-sama maklum bahwa Sim Ho sengaja melindungi muka Bi Eng supaya jangan sampai menjadi malu. Sudahlah, mari kita semua masuk ke dalam. Saudara Sim, kami ingin bicara denganmu sebagai jawaban atas maksud kedatanganmu. Mereka lalu masuk ke dalam dan duduk di dalam ruangan dalam. Dua orang pelayan baru yang diambil dari dusun terdekat, kemudian menghidangkan arak dan makanan. Kemudian mereka disuruh mundur dan Kam Hang lalu berkata kepada Sim Hang Bu yang mendengarkan dengan hati penuh harapan. Saudara Hang Bu, kami sekeluarga mengulang pernyataan terima kasih kami kepada saudara yang telah mengajak kami untuk mengikat tali kekeluargaan. Inangan saudara sangat kami hargakan dan dapat kami terima dengan baik, akan tetapi. Wajah Sim Hang Bu yang tadinya berseri itu kini berubah dan timbul kerut-merut di antara kedua alisnya karena ucapan cuan rumah itu seperti akan mengusir harapan yang sudah membesar tadi. Akan tetapi dia mengulang ketika Kam Hang menghentikan kata-katanya. Kam Hang tersenyum. Jangan salah mengerti, saudara Sim. Kami mempunyai usul atau permintaan, akan tetapi usul kami ini adalah untuk kebaikan kedua pihak. Sim Hang Bu menggeser kursinya, bangkit dan memberi hormat. Saya percaya akan kebijaksanaan Kam Tai Hiap, katakanlah apa yang Tai Hiap kehendaki dan saya tentu akan mempertimbangkannya dengan seksama. Kami berdua sudah sepakat menerima pinanganmu dan kami akan merasa gembira kalau putri kami kelap menjadi jodoh putramu. Akan tetapi, karena mengingat bahwa putri kami baru berusia 15 tahun, dan kami pun melihat betapa putramu juga belum berusia dewasa benar, kami minta agar pernikahan antara mereka sementara ditangguhkan dahulu. Bagus. Memang itu pun menjadi keinginan kami berdua ayah dan ibu Sim Hong. Kami sekeluarga sudah merasa terhormat dan berbahagia andai kata pinangan kami diterima, sedangkan mengenai upacara pernikahan, kami serahkan kepada Tai Hiap berdua, kapan sekiranya waktu yang paling tepat. Kami pun tidak tergesa-gesa dan memang benar bahwa putra kami pun baru berusia 16 tahun, jadi belum matang benar. Syukurlah kalau begitu, dalam hal ini kita sudah ada kecocokan. Sekarang kami hendak menyampaikan keinginan kami. Sebelum tiba saatnya, biarlah urusan jodoh ini dirahasiakan dahulu, belum terdapat pengikatan apapun, dan kami minta agar saudara Sim Suka mendidik putri kami, mengajarkan Kuai Leong Kiam Sud kepadanya. Ah Sim Hong Bu terkejut setengah mati mendengar ini. Mengajarkan Kuai Leong Kiam Sud kepada orang lain merupakan pantangan besar dan tentu takkan diperkenankan oleh para gurunya. Kuai Leong Kiam Sud adalah ilmu pusaka keluarga Chu yang dikuasai olehnya seorang, bahkan guru-gurunya. Keluarga Chu tidak ada yang mampu menguasai ilmu itu. Bahkan juga pedang Kuai Leong Kiam menjadi miliknya. Ilmu itu hanya boleh diwariskan kepada keturunannya dan Sim Hong sudah pula mempelajarinya dengan baik. Kini, mendengar permintaan Kam Hong agar dia menurunkan ilmu itu kepada Bieng Calon Mantunya, dia menjadi ragu-ragu dan terkejut juga. Ada apakah dibalik permintaan aneh ini? Kalau boleh saya bertanya, mengapa Kam Tai Hiap mengajukan syarat seperti itu? Saudara Sim, engkau melihat sendiri betapa kami sekeluarga baru saja ditimpa bencana yang mengakibatkan tewasnya enam orang pembantu kami. Melihat ini, timbul gagasanku untuk memberi ilmu yang setinggi-tingginya kepada anak kami. Kami tahu bahwa kedua ilmu kita merupakan ilmu dari satu sumber yang kalau digabungkan akan menjadi semacam ilmu yang amat hebat. Jangan engkau khawatir, saudara Sim. Engkau mendidik dan melatih anak kami selama beberapa tahun sampai ia menguasai Kuai Leong Kiam Sud, sedangkan putramu pun sebagai gantinya akan kami didik di sini untuk mempelajari Kim Xiao Kiam Sud sampai berhasil. Ah kembali Sim Hang Bu mengeluarkan seruan, akan tetapi sekali ini bukan seruan kaget dan bimbang melainkan seruan lega dan girang. Walaupun masih ada keraguan di dalam hatinya, bagaimana mungkin dia menurunkan Kuai Leong Kiam Sud kepada orang lain. Dia bangkit berdiri lagi dan menjura. Saya tahu bahwa Kam Tai Hiap amat bijaksana dan usul itu memang baik sekali. Akan tetapi tetap saja saya masih belum dapat menangkap maksud yang sebenarnya dari usul Tai Hiap ini. Karena, kalau mereka sudah menjadi suami istri, bukankah mereka dapat saling mengajarkan ilmu mereka? Kam Hang dan istrinya saling pandang dan mereka tersenyum, lalu Bu Chi Sian berkata dengan jujur, Sudah ku katakan bahwa Hang Bu memang cerdik sekali. Lebih baik kita berterus terang. Beginilah maksud kami. Kalau mereka itu belajar dari kita, kita yang lebih berpengalaman dan sudah mendalam penguasaan kita akan ilmu masing-masing, akan dapat membantu mereka untuk menggabungkan kedua ilmu kita itu sehingga lahir suatu ilmu gabungan yang amat kuat. Selain itu, sambil mengajar, bukankah kita memperoleh kesempatan banyak sekali untuk lebih mengenal watak dan keadaan calon mantu kita masing-masing? Mendengar ucapan ini, Sim Hang Bu tertawa pula dan mengangguk-angguk. Sungguh dijaksana sekali. Memang tepat. Orang tua tentu akan memilihkan orang yang paling cocok untuk anaknya. Baiklah, aku terima usul itu. Hou Ji, lekas kau memberi hormat kepada calon mertuamu, juga gurumu. Dengan muka merah Sim Hou mentaat di perintah ayahnya dan dia pun berlutut di depan kaki Kam Hong, menyebut Su Hu lalu memberi hormat di depan kaki Bu Chi Sian sambil menyebut Su Bo. Kam Hong dan istrinya tersenyum gembira menerima penghormatan itu. Bi Eng, lekas kau beri hormat kepada Su Humu dan calon mertuamu, kata Kam Hong. Akan tetapi darah itu memandang ragu. Sejak tadi ia sudah mendengarkan percakapan mereka dengan alis berkerut dan muka agak pucat. Walaupun mulutnya tidak mengeluarkan bantahan, namun hatinya sangat tidak setuju. Darah yang berhati keras ini lalu berkata, Ayah, aku tidak ingin mempelajari Kuei Leong Kiam Sud. Dengan ilmu-ilmu kita sendiri, aku merasa sudah cukup untuk melindungi diri sendiri. Tapi, ucapan darah ini mengejutkan tiga orang pendekar itu. Kam Hong dan istrinya merasa tidak enak sekali dan wajah Kam Hong menjadi merah. Akan tetapi dia tidak marah. Memang sejak kecil dia mendidik puterinya untuk hidup bebas dan memberi kebebasan kepadanya mengeluarkan pendapat dan isi hati. Kini, darah itu bicara terus terang seperti itu, sesungguhnya tak dapat dipersalahkan. Maka, dia pun mendebat, bukan memarahi. Biting, jangan engkau terkebur. Lupakah engkau betapa baru beberapa hari yang lalu engkau dirobohkan penjahat? Hal itu tidak akan terjadi kalau ilmu kepandayanmu tinggi, tidak akan terjadi kalau engkau sudah menguasai gabungan antara ilmu silat Kim Siao Kiam Sud dan Kuei Leong Kiam Sud. Mengapa engkau kini memandang rendah Kuei Leong Kiam Sud? Ayah, aku dikalahkan penjahat karena dia menggunakan kecurangan. Pula, kalau aku sampai kalah, tentu karena aku kurang matang berlatih ilmu-ilmu kita sendiri. Aku tadi sudah merasakan Kuei Leong Kiam Sud, akan tetapi tidaklah seberapa hebat. Apa artinya kalau aku membuang waktu bertahun-tahun mempelajarinya? Bukankah lebih baik aku memperdalam ilmu-ilmu yang ku dapat dari ayah? Hati Kam Hang semakin tidak enak terhadap Sim Hang Bu. Saudara Sim, harapkah Sudi memaafkan kelancangan mulut anak kami? Tapi Sim Hang Bu tertawa girang dan wajar, tidak dibuat-buat. Hahaha, Kam Tai Hiap, aku kagum sekali kepada putrimu. Ia memiliki kewajaran dan kejujuran yang amat mengagumkan. Ucapan ini bukan basa-basi belaka. Pendekar ini di waktu kecilnya adalah seorang pemburu dan hidup di antara keluarga pemburu. Keluarganya, para pemburu, memang sudah biasa dengan sikap wajar dan watak yang jujur berterus terang, maka kini dia merasa kagum sekali melihat dan mendengar betapa darah calon mantunya ini berani mengemukakan pendapatnya sebebas itu tanpa pura-pura. Tentu saja hati suami istri itu merasa lega mendengar tanggapan Sim Hang Bu terhadap sikap yang diperlihatkan di Eng. Akan tetapi diam-Diang Kam Hang merasa malu karena biarpun di Eng memperlihatkan kebebasannya bersikap dan berpendapat, namun pendapatnya tentang ilmu silat tadi hanya menunjukkan betapa darah itu masih mentah. Di Eng, engkau bodoh dan tekebur sekali. Memang, biarpun engkau masih kalah matang dalam ilmu silatmu dibandingkan dengan Sim Hou, akan tetapi ilmu Kim Xiao Kiam Sud sebanding dengan ilmu Kuai Leong Kiam Sud. Memang kedua ilmu pedang itu dari sumber yang sama, walaupun mempunyai perbedaan besar karena Kim Xiao Kiam Sud memang khusus diciptakan untuk dimainkan dengan suling, adapun Kuai Leong Kiam Sud khusus diciptakan untuk dimainkan dengan pedang. Akan tetapi, kalau kedua ilmu itu digabung, kehebatannya menjadi berlipat ganda dan satu di antara kedua ilmu itu kalau dihadapi dengan gabungan kedua ilmu, akan mati kutu. Tapi, bagaimana hal itu dapat dibuktikan sehingga dapat meyakinkan hatiku, ayah tanya di Eng yang masih merasa penasaran. Ia merasa yakin bahwa ilmu keluarganya masih menang atas ilmu keluarga Sim, maka ia pun segan kalau harus mempelajari ilmu itu. Bukankah dahulu ayahnya juga menang ketika bertanding melawan Sim Hang Bu? Kembali Sim Hang Bu tertawa. Hahaha, jujur, tabah dan juga cerdik, tidak mudah dibujuk. Sungguh watak yang amat baik untuk mempelajari Kuai Leong Kiam Sud. Dia memuji sejujurnya, bukan sebarang memuji untuk menyenangkan hati calon mantu itu. Bik Eng, engkau tahu bahwa tingkat kepandayanmu dalam ilmu Kim Siaw Kiam Sud sudah setaraf dengan tingkat ibumu dan aku sendiri belum tentu dapat menundukanmu kurang dari 30 jurus. Nah, sekarang engkau cobalah hadapi penggabungan ilmu Kim Siaw Kiam Sud dan Kuai Leong Kiam Sud yang dimainkan oleh ibumu dan saudara Sim Hang Bu. Padahal, kalau dia seorang diri saja, aku berani tanggung bahwa dalam 30 jurus belum tentu dia pun akan dapat menundukanmu. Lihat kehebatan penggabungan kedua ilmu itu, kata Kam Hong. Mu Chi Sian mengerti akan maksud hati suaminya. Ia sendiri dahulu, di waktu gadisnya, pernah menghadapi lawan berat dengan Kail bergabung dengan Sim Hang Bu dan hasilnya memang hebat. Ilmu mereka menjadi kuat sekali karena kedua ilmu itu mengandung unsur saling membantu. Maka dengan gembira ia pun mencabut sulingnya dan berkata kepada tamunya. Hang Bu, mari kita perlihatkan kepada calon muridmu yang bandel ini. Tentu saja Hang Bu merasa tidak enak hati. Akan tetapi dia pun maklum bahwa seorang anak keras hati seperti Dieng ini perlu diyakinkan, maka dia pun mencabut pedangnya sambil tertawa. Baik, aku pun ingin melihat bekal yang dibawa muridku. Bukan main kagetnya hati Dieng ketika melihat pedang itu dicabut. Terdengar suara mengaum dan nampak sinar yang demikian berkilau menyeramkan sehingga ia pun harus memicinkan matanya. Sungguh sebatang pedang yang luar biasa hebatnya. Kedua orang tua itu kini sudah memasang kuda-kuda dengan gaya masing-masing menghadapi Dieng, bukan mengurung dari kanan kiri atau depan belakang, melainkan maju bersama dari depan. Melihat ini, Dieng merasa agak lega. Ia pun tahu bahwa ibunya memiliki gerakan yang amat cepat, sedangkan laki-laki setengah tua yang gagah itu tentu lihai sekali mengingat dia pernah bertanding dengan ayahnya dan kata ayahnya tingkat mereka seimbang. Kalau mereka itu maju mengepung, ia akan repot juga. Akan tetapi kini mereka maju bersama, biarpun ia tidak mungkin dapat mengharapkan menang, namun setidaknya ia akan dapat memela diri dan akan diperlihatkan kepada mereka bahwa penggabungan kedua ilmu itu pun tidak banyak artinya. Ia akan berusaha mempertahankan diri selama 30 jurus agar ayahnya dan keluarga Sim ayah dan anak itu akan menjadi kecelik dan ia pun tidak usah belajar ilmu kepada ayah Sim Ho. Dengan tenang ia pun menggerakkan sulingnya, melintang di depan dada, memasang kuda-kuda untuk bertahan sebaik mungkin. Melihat ini, ibunya lalu berseru, Bieng, kami berdua akan menundukkanmu secepat mungkin. Engkau harus siap menjaga diri dan pergunakan segala daya tahan Kim Siow Kiam Sud dengan sulingmu. Hem, ibunya terlalu memandang rendah kepadanya, pikir Bieng. Masih diberi peringatan dan nasihat pula, seolah-olah ia tidak akan mampu bertahan. Ia telah mengenal semua jurus serangan yang akan dilakukan ibunya dan tahu pula bagaimana harus menghindarkan diri dari jurus itu, dan biarpun ia belum mengenal jurus serangan Kuai Leong Kiam Sud, namun dengan mengandalkan kehebatan gerakan sulingnya, mustahil ia akan dapat dikalahkan dalam waktu singkat. Baik, ibu. Aku sudah siap. Majulah dan keroyok aku. Cisian menoleh kepada Hang Bu sambil berkata, Aku menjadi inti dan engkau pelengkap. Hang Bu tersenyum mengangguk dan membiarkan wanita yang pernah menjatuhkan hatinya itu bergerak lebih dulu. Singgak. Suling emas di tangannya itu menyambar ke arah kaki puterinya dengan totokan-totokan. Tentu saja Bieng mengenal jurus ini dan tahu bahwa kera menghindarkannya adalah meloncat ke atas dan ke belakang. Akan tetapi, pada saat itu, nampak sinar berkelebat dibarengi suara mengaum dan tahu-tahu pedang Kuai Leong Kiam telah menyambar dari atas dan terus ke arah belakangnya, menutup jalan keluarnya. Bieng terkejut dan cepat memutar sulingnya menangkis pedang itu. Kering. Tuk. Dan dia pun roboh terguling. Ketika dia menangkis pedang, ternyata perhatiannya ke bawah menjadi lengah dan dengan mudah ibunya telah menotok betisnya sehingga betis itu menjadi kesemutan dan tanpa dapat ditahan lagi ia pun terguling. Dengan muka merah Bieng meloncat bangun lagi. Aku masih belum puas teriaknya. Sekarang engkau penyerang inti dan aku pelengkap kata Cisian kepada Hangbu sambil tersenyum. Hangbu mengangguk. Nona, awas serangan pedangnya berkelebat dan nampaklah gulungan sinar pedang menyambar dengan lengkungan indah, menyambar ke arah leher dan dilanjutkan dengan tusukan ke arah perut. Dieng mengelap dan menggerakkan sulingnya menangkis. Ketika itu, suling di tangan ibunya berkelebat ke arah pinggangnya. Ia pun tahu bagaimana harus menghindarkan serangan ini, akan tetapi karena pedang tadi mengancam perutnya, ia tidak dapat menangkis pedang dan suling sekaligus dan terpaksa hanya menangkis pedang sambil meloncat ke belakang menghindarkan suling ibunya. Akan tetapi pedang itu meluncur terus dari atas, membuat ia terpaksa memutar suling ke atas dan saat itu, kaki Hangbu menyambar, ujung sepatunya menyentuh lutut dan kembali Dieng terguling roboh. Kini Dieng yakin akan kehebatan penggabungan dua ilmu itu. Rasanya tidak mungkin ia dapat dirobohkan sedemikian cepatnya oleh seorang di antara mereka. Gerakan dua orang itu begitu tepat pada waktunya, dan kedua senjata itu saling bantu secara tepat pula, menutup jalan keluar dan menyambung serangan dengan serangan lain yang tak terduga-duga. Sebagai seorang yang keras hati namun jujur dan memegang teguh janjinya, Dieng lalu menyelipkan suling dipinggang dan menjatuhkan diri berlutut di depan Sim Hangbu seperti yang dilakukan Sim Hong tadi sambil berkata, Suhu. Sim Hangbu tertawa girang. Haha, anak baik, anak baik. Akan tetapi muridnya yang dipuji sebagai anak baik itu seorang anak yang bandel dan kritis. Suhu, Teocu memang telah dijatuhkan dua kali secara mudah. Akan tetapi, yang maju adalah ibu dan Suhu berdua, berarti Teocu dikeroyok dua. Kalau yang maju seorang saja, biarpun sudah memiliki kedua ilmu itu, mana mungkin? Seorang dan dua orang tentu berbeda sekali. Anak baik, kalau engka sudah menguasai kedua ilmu itu dan menggabungnya, gerakanmu akan jauh lebih lihai daripada penggabungan yang dimainkan dua orang. Gerakanmu menjadi otomatis. Karena sejak kecil engkau telah menguasai Kim Xiao Kiam Sud, biarlah ilmu itu akan menjadi penyerang inti, sedangkan Kuai Leong Kiam Sud menjadi pelengkapnya, dan untuk itu tangan kirimu akan memegang sebatang pedang pendek atau pisau belati. Bieng, kata-kata suhumu itu tepat sekali. Tadipun mereka berdua maju dengan jurus-jurus yang saling melengkapi, bukan merupakan jurus terpisah. Dan kelak engkau akan mainkan Kim Xiao Kiam Sud yang dilengkapi oleh Kuai Leong Kiam Sud, sebaliknya Sim Hau akan memainkan Kuai Leong Kiam Sud dengan pedang di tangan kanan, dilengkapi oleh Kim Xiao Kiam Sud yang dimainkan dengan suling di tangan kiri. Bagus sekali. Dan kita sama lihat saja kelak siapa di antara keduanya yang lebih lihai kata Sim Hang Bu dengan suara setengah bersorak. Ku rasa tiga tahun pun sudah cukup karena sumber kedua ilmu itu sama sehingga tidak sukar mempelajari gerakan dasar pada kaki. Benar kata pula Kam Hong gembira. Tiga tahun lagi dan kita boleh coba murid kita masing-masing, gabungan siapa yang lebih jitu. Diam-diam Bu Chi Sien tersenyum geli. Dua orang pendekar itu begitu gembira dengan murid baru mereka sehingga seperti bersaing, agaknya sudah lupa bahwa murid saingan masing-masing adalah anak sendiri dan juga agaknya sudah lupakan urusan perjodohan.